Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudulurku segera mas Indonesia Kita berjumpa lagi ya Jangan lupa di subscribe dulu ya Like dan share Sebanyak-banyaknya agar channel ini Bermanfaat, kita lanjutkan ya Di hari ini Alhamdulillah kita masih bisa bertemu ya Dalam kesempatan yang sama Kita akan berburu urat mas Part 2 ya Sambil kita membawa metadetektor juga Persiapan, karena kemarin kita keburu sore ya Sudulku semuanya, ini sekarang Saya agak siangan dikit ya Sekitar jam sembilanan ini Jam sembilan lebih Kita seperti biasa, kita akan menelusuri Sungai ini Yang mana kemarin, sudulku semuanya, sungai ini Penuh dengan harta karun Tersembunyi ya, diantaranya Kemarin saya dapat bongkahan yang sangat besar Ya, terus kita dapat Urat mas juga ya Seperti itu sudulku semuanya Mudah-mudahan sekarang saya dapat lagi ya Urat mas Dan kita dapat Nugget mas ya Bongkahan ya Mudah-mudahan ya Karena warga disini dulu pernah Ada yang dapat Sebesar kelereng ya Kitar 50 gram Yang mudah-mudahan Saya ada rezekinya Dan sambil kita Review urat mas yang ada Di sekitaran sini ya Seperti kemarin Alhamdulillah kemarin kita udah dapat Tiga titik ya Tiga titik Dan sekarang kita akan Melanjutkannya lor ya Ke arah sana Ke arah hulu ya Oke Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan ada rezekinya ya Ini disini batuannya Sangat super Ini banyak yang Wajib diolah sama kita nih Ini batuan nih Nah ini batuan ini ya Ini merah Merah coklat ya Ini kalau di Tepuk kayak gini Dia mencar ya Kalau ini ada piritnya Nah ini pik berarti Bisa diolah ya Nah seperti ini Sahabat semuanya Ini bagus Tapi ini terkikis oleh Air sungai ya Jadi kita cari Pusatnya dimana ini ya Batu yang merah ini Nah kemungkinan Pasti ada di Sekitaran sini ya Jadi kita cari Sambil kita menggunakan Metadetector Barangkali ada Rezeki kita ya Disini Oke Duduk semuanya Ini ada Bambu nih Kita lewat sini aja Aduh Aduh Ini kita benar-benar Di tempat Apa namanya Extreme Sendirian Ya Sendirian Tidak ada rekan Ya Ini disini Gak ada orang Suduk semuanya Karena Ini Jarak dari sini Ke kampung itu Sekitar Satu jam lebih ya Oke Kita lanjutkan Oh itu Suduk semuanya Bongkangan yang mirip tadi Jadi kita Ambil ya Kita cek Nah ini Teruk semuanya ya Ini yang Mau kita cari Nah ini benar Ini batuannya Ciri-cirinya Coklat ya Seperti ini Agak kemerahan Kalau kita tepuk Kesini Nah ini Diancur ya Nah kalau ada Seperti Pirit Peak Itu berarti Tandanya ini Deposit mass ya Layak untuk diolah Terutama direndam ya Oke Suduk semuanya Sambil kita lanjutkan ya Kita berburu nugget ya Semudahan kita dapat nugget Nah ini Cuma cari titik-titiknya doang ya Seperti itu Sambil kita mencari nugget Nugget mas Mudah-mudahan ada rejekinya ya Nah itu kaleng ya Yang bunyi Oke Suduk semuanya Kita lanjutkan Ke arah Hulu ya Nah itu Suduk semuanya Bisa lihat ya Itu ada longsoran ya Ini saya penasaran Kelongsoran itu ya Itu sepertinya Di situ Kemungkinan itu Ada deposit mass ya Karena kalau Di tempat-tempat Seperti ini Longsoran itu Harus dicek ya Biasanya Terjadi Apa namanya Longsoran Dan di bawahnya itu Ada Logam berharga ya Jadi kita harus telusuri Kita lihat Kita cek ya Kemudian ada rejekinya kita Ini lumayan ya Tempatnya cukup terjal Ini tempatnya yang cukup terjal Suduk semuanya Jadi kita harus berhati-hati Kalau melewati tempat seperti ini ya Jangan lupa pakai safety ya Pakai sepatu bot Pakai sarung tangan Pakai jaket Ini ya Seduluk semuanya Alhamdulillah kita sudah ada di lokasi Di lokasi longsoran Kita matiin dulu Meta detektornya Kita sambil istirahat Sambil jongkok Nah ini ya Ini kemungkinan ya Ini kemungkinan tadinya ada air nyusu Seperti yang tadi ya Ciri-ciri Apa namanya Keberadaan urat emas ya Nah ini Kemungkinan Kenapa dia longsor Emang konstur tanahnya Lembek Dan ada aliran air ya Di batuan ini Sehingga Lama-kelamaan Si tempat ini akan longsor Seperti ini ya Makanya kita cek Barangkali disini ada pirit Ciri-cirinya ya Seperti itu Nah dan benar juga ya Kata saya ini ada batuan Ada lumpur berwarna abu-abu Seperti ini Seduluk semuanya Nah Nah seperti ini ya Duh Saya tidak bawa itu lor ya Saya tidak bawa Apa namanya Dulan Deplang Tapi saya coba dengan tangan dulu ya Kalau emang positif Nanti saya olah ya Saya bawa deplang disini Ya seduluk semuanya Ini lumpur ya Ini lumpur aras Namanya Ini luar biasa tuh Ada club clip ya Ada club clip Kemungkinan ini Ada deposit mas disini ya Kita cek dengan metadetektor Mudah-mudahan ada nugget disini ya Kita nyalakan lagi metadetektornya Oke Barangkali disini ada nugget ya Yang penting kita berusaha dan berikhtiar Kalau masalah hasilnya tidak Itu kita serahkan saja kepada Allah SWT Mudah-mudahan saja ada rezeki kita Seduluk semuanya Dah yang bunyi Kita cek ya Di longsoran seperti ini Barangkali ada rezeki kita Ya ada nugget yang Keluar Terdorong oleh aliran ini Nah cuman kita tidak bisa naik ke atas ya Kalau kita naik ke atas Ini pasti longsornya Pasti semakin gede ya Seperti itu Nanti kita coba olah juga yang ini ya Kita bawa sampel Sekitar 1 kilo Nanti kita Olah Mudah-mudahan positif ya Sekarang kita lanjutkan kembali Seduluk semuanya Menelusuri Jalur urat emas Ini sangat fenomena Di tempat sini Benar Seduluk semuanya Coba lah Dilihat ya Dengan Keahlian seduluk semuanya Ternyata disini ada Longsoran-longsoran yang cukup banyak Dan indikasi Indikasi Ini tanah Mengandung bahan mulia ya Seperti itu Sahabat semuanya Karena dia emang seperti ini batuannya Berwarna abu-abu Nah ini ada pirit-piritnya Nah ini ada pirit-piritnya Saya jom Ini emas Ini emas ya Ini emas ya Bisa dilihat sama seduluk semuanya Ini emas kecil sekali Saya tunjuk ya Ini emas ya Nah ini emas Sobat semuanya mana barusan Nah coba ya Nah ini Ini emas ya Nah ini emas ya Jadi kita coba Ini Tuh Kecil ya tuh Nah itu ya Nah emas ya Nah ini 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 emas ya Kemungkinan disini Ada Deposit emas yang cukup besar Kita menemukan harta karun lor ya Alhamdulillah Ini Jadi ini segini Bisa di Dulang Di deplang Kita ambil emasnya Karena ini sudah kelihatan ya Dengan mata Kita juga Mata telanjang ya Ini Bukan pirit ya Ini bukan pirit Emasnya agak lembut ya Tapi ada juga yang Lumayan gede Jadi ini tidak sengaja lor ya Ini Terdorong oleh Longsoran Ini terdorong Terdorong oleh Longsoran Sehingga Si Apa namanya Si Pasir yang abunya ini Keluar ya Dengan sendirinya Dan alhamdulillahnya Ini tidak terbawa oleh Aliran air ya Kalau terbawa Ini berarti Nyampur dengan sungai ya Nah ini kemungkinan Saya bawa Ini yang abunya Saya bawa ya Saya bawa Saya karungin Nanti kita Olah Kalau positif Nanti kita ambil banyak Disini ya Ini luar biasa ya Saya coba Buka Siapa tahu Ada yang Itunya Nah ini Konstur tanahnya juga Sangat lembek Nah seperti ini ya Sangat lembek sekali Nah seperti ini Coba ya Dilihat Nah tadi kita melihat Ada Apa namanya Kuning-kuning ya Disini ya Itu bukan pirit ya Nah seperti ini Ini sudah jelas ya Alhamdulillah nih Ini segini Ini lumayan ya Nah sama ini juga ya Jadi kita Buktikan Jadi kita Nanti olah ya Di Rumah ya Kemungkinan Untuk saat ini Saya paling membawa Sedikit aja dulu lah Lur ya Saya membawa sedikit aja dulu Buat sampel Nanti kalau udah positif Baru saya ambil pekerja ya Supaya membawa Tanah ini Ke lokasi Pengolahan kita ya Nah dan kita Akan coba dengan Menggunakan metadetektor Barangkali ada yang berbunyi Disini Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan ada nugget ya Ini kalau diolah juga Lumayan ya Yang ini ya Yang abu-abu Ini banyak sekali ya Disini Kemungkinan di bawah tanah ini Nah ini ada Deposit emas yang sangat besar ya Ini ciri-cirinya Di antaranya seperti ini Sudoku semuanya Bila nggak percaya Dengan ucapan saya Silahkan Kelajari aja Sama Sudoku semuanya Saya ini hanya referensi ya Ada yang berbunyi lor Ini saya referensi Untuk Sudoku semuanya Berbagi pengalaman Barangkali video ini Bermanfaat ya Jangan lupa di subscribe Ini barusan ada yang nyala Disini ada yang Bersuara Kita cek dengan Metadetektor yang satu lagi ya Biar enak Oke Sudoku semuanya Alhamdulillah Kita mendapatkan Urat emas yang kita cari ya Jumpur emas Kita cek dengan ini Sinara mandiri mana Barusan yang nyala Ini kayak ada logam disini ya Sepertinya kecil ya Sepertinya kecil Jadi tidak terdeteksi sama ini Kemungkinan kecil sekali Kita cek lagi dengan Metadetektor setik Ini tidak ketemu Kita coba lagi ya lor ya Ini saya sangat sulit sekali ya Memegang satu memegang HP Satu memegang setik ya Nah tidak ada lor ya Kita lanjutkan ke sini Mudah-mudahan Kita dapat nugget Mudah-mudahan Kita dapat nugget disini Oke Sudoku semuanya Ini apa ini ya Kirain saya ini Nugget lor ya Ternyata ini batu ya Soalnya tidak bunyi Kalau nugget ini pasti Bunyi ya Oke Sudoku semuanya Ini perjuangan kita Sangat luar biasa ya Makanya jangan lupa Disakreb ya Dilek dan dishare Agar semakin Bermanfaat ya Oh ini juga masih ada lor Ini lumpur yang abu ya Lumpur abu Ini deposit emas disini Sangat luar biasa Itu tadi kelihatan kan Di depan Sama sedoku semuanya Belum dapat Belum dapat nugget lor ya Harap bersabar Harus bersabar ya Kita cari nugget ya Nanti Kita bawa yang ini ya Yang lumpur abu ini Kita bawa sampah Satu kilo Kita olah Kalau pik ya Ada logam mulianya Kita lanjutkan Oke lor Itu disana lor Masih ada Apa namanya Langsoran-langsoran Batuan abu ya Kita telusuri langsung lor Oke sedoku semuanya Kita lanjut ya Ini kita Menemukan kembali Longsoran Lumpur Warna abu-abu ya Yang diindikasi disini Ada material Logam mulia ya Sebelumnya kita Cek dulu dengan Meta detector Barangkali disini Ada nugget ya Barangkali ada Rejeki saya Disini ada nugget Seperti itu Karena memang Longsoran-longsoran Alami seperti ini Dia selalu Ada kejutan ya Atau ada keajaiban Kadangkala ada Logam mulia Yang terdorong keluar Nah karena Diindikasi Bila mana di suatu tempat Ada logam mulia ya Ini tanahnya Akan seperti ini ya Ya warna abu-abu Kadang hitam ya Kadang coklat Dan kebetulan Ini warnanya abu-abu Lur ya Kebetulan warnanya Abu-abu Jadi nanti Kita bawa sampelnya Ya Kalau pik Memang ada emasnya Ini insya Allah Tanah ini kita akan gali Kita gali tanah ini Lumayan Nanti kita hubungi Yang punya tanahnya Kita akan olah ya Tapi sebelumnya Kita harus teliti dulu Kita harus cek dulu Keberadaan emasnya Apa benar ada emasnya Tapi kemungkinan Ini 90% Mengandung emas ya Ini 90% Mengandung emas Karena saya sudah Lumayan berpengalaman ya Kalau lumpur seperti ini Kebanyakan dia Memang sudah Mengandung emas ya Walaupun emang emasnya lembut Ya seperti itu Makanya kita cari tahu dulu Kita tes dulu Dengan metadetektor Ya barangkali ada Nuggetnya Nah seperti ini Sudah ke semuanya Nanti kita cek ya Nanti kita cek Nah Ada yang nyala Sudah ke semuanya Nah kita matiin dulu Sebentar ininya Dan kita akan lihat ya Ini tanahnya Konstru tanahnya Lumpurnya seperti ini Sudah ke semuanya Ya Ini alami ya Ini sangat alami Ini kemungkinan memang Ya benar Ya benar Itu ada emas Sangat lembut sekali ya Sudah ke semuanya Emasnya lembut sekali Ya seperti ini Nah kita nanti akan Bawa sampel Kita akan dulang Kalau pik memang ada Emasnya Kita akan gali Sudah ke semuanya Barangkali ada yang berminat Silahkan ya Bisa menghubungi saya Jangan lupa sekali lagi Hah ini Ini sahabat semuanya Ya Kelihatan kan Ini kelihatan kan Ya Ada kayak pirit-piritnya Seperti itu Kita olah ya Nanti ini ya Kita olah ya Hah ini Luar biasa Ini yang Dicari banyak penambang ya Batuan seperti ini Luar biasa Ini secara alami ya Jadi dia longsornya Secara alami ya Kemungkinan tergerus air Bawahnya Terus di batuan ini Memang tadinya ada Air nyusu ya Atau tanda-tanda Ada logam mulia Biasanya ada Air Menetes ya Di batuan tersebut Ya kemungkinan Memang Disini sudah kesemuanya Tadinya ada Batuan Ini tadinya batuan Tanah Terus ada air yang menetes Ya ciri-ciri Lokasi urat emas Atau Lokasi Deposit emas Ya Lama-kelamaan Ya Akhirnya seperti ini Longsor Karena Tergerus oleh air sungai juga Dan akhirnya keluar lah Lumpur warna Abu-abu ya Lumpur warna Abu-abu Dan ini kelihatan ya Ini ada pirit-piritnya Tapi kemungkinan Ini bukan pirit Tapi ini emas ya Cuman Sangat lembut ya Alhamdulillah Sudah kesemuanya Ini akhirnya kita dapatkan juga Yang kita cari ya Dan setelah ini Insya Allah Kita akan menelusuri terus Mencari urat emas ya Jangan lupa ya Didukung terus Channel Sagara Mas Indonesia Dengan subscribe Like dan share Sebanyak-banyaknya ya Terima kasih Kita lanjutkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati